Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini dan di video ini Dimana kali ini saya agak mau keluar dari pembahasan utama kita Saya mau bercurhat atau menceritakan kisah saya Ternyata jadi youtuber itu tidak semudah kata orang Kalau aku di luar sana ya, teman-teman aku sendiri ya dia bukan youtuber Dia tuh biasa lah gak tau tentang youtube Banyak teman-teman aku tuh bilang kayak gini Wah jadi youtuber itu pasti enak ya Gajinya banyak, dapet uangnya banyak Padahal cuma buat video Jadi kayak teman-teman aku tuh dari awal dia tuh yang dipikirin untuk jadi youtuber Yang dipikirin tuh uang Jadi teman-teman aku tuh serba mikirin uang, uang, uang dan uang Mungkin ya karena keadaan ekonomi Kan kebanyakan orang zaman sekarang kan ekonominya begitu kan menurun Dan teman-teman aku yang mau jadi youtuber terus dia mikirnya uang Dia tuh karena keadaan ekonomi dia tuh juga menurun Dan ternyata, ternyata aku juga lihat beberapa suatu video-video yang membahas mengenai youtuber Ternyata jadi youtuber tidak semudah yang dikatakan orang Jadi youtuber itu ternyata gak semudah orang ngomong Kalau ngomong enak Prakteknya yang susah Berarti semua para youtuber Semua youtuber-youtuber terkenal Para-para youtuber Mereka semua mengalami susah payah di dalam dunia youtube Mengalami manis pahit di dunia youtube Mengalami perjuangan di dunia youtube Dan kalau kursus aku sendiri Pribadiku sendiri Aku itu kalau menilai para youtuber Apalagi youtuber-youtuber yang sudah sukses Aku tuh bisa menilai mereka Bahwasannya mereka tuh merupakan sosok yang gigih Sosok yang kokoh Sosok yang kuat di dalam dunia per-youtuban Karena apa? Sebelum mereka menjadi youtuber Sebelum menjadi youtuber terkenal Mereka juga mengalami fase youtuber pemula Dimana fase-fase ini yang sangat susah Sebelum kita mendaftar monetisasi Sebelum kita mau jadi youtuber Channel kita kan harus di Monetisasi Dimana syarat monetisasi Yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Dan ditambah lagi ada syarat baru 10 juta penayangan video short Atau video pendek Dan mengejar 4000 jam tayang dan 1000 subscriber itu Itu udah hayang cukup panjang Apalagi 10 juta penayangan short Itu juga butuh waktu Dalam fase-fase monetisasi Itu sudah butuh perjuangan yang besar Banyak loh teman-temanku Teman-temanku Dia itu mau jadi youtuber Dia mau ngejar 4000 jam tayang dan 1000 subscriber Setiap dia nge-upload video Yang nonton videonya Cuma 5 kali ditonton 2 kali ditonton 3 kali ditonton Terkadang cuma 1 kali ditonton 10 kali ditonton Hanya kisahnya seperti itu Dan itu termasuk video yang sepi penonton Akhirnya apa? Membuat teman-temanku itu down Membuat teman-temanku itu agak tangan Enggak kuat Sudah buat video ngerekam Hasilnya yong Sudah buat mereka tuh angkat tangan Tapi aku juga bersyukur ya Aku tuh bersyukur Di channel ini Channel fakta dunia gaib Channel yang memang saya buat Ini adalah channel pribadi saya Channel pribadi saya Di channel ini Dari awal saya nge-upload video Itu Sudah video panjang Maksud saya Viewnya itu sudah 20 ke atas Tuh Lalu saya Dulunya saya ga ambil topik Mengenai ratu adil Dulunya topik saya tuh Hal yang aneh-aneh Kayak Tuyul Terkayak Pocong apa Gitu-gitu Tentang mistis-mistis Lalu Hati saya Oleh tuntunan roh Hati saya tuh Berkomitmen Yaudah lah Kita buat topik Tentang ratu adil Ratu adil aja Karena apa Ratu adil ini Kayaknya Enak nih dibahas Apalagi banyak orang Terutama orang Indonesia Orang Jawa Itu banyak yang Nonton Nontonin ratu adil Gitu Lalu saya komitmen Saya komitmen Saya buat Tentang Ratu adil Pertama kali Saya buat Video Tentang Ratu adil Itu yang judulnya Ciri-ciri Ratu adil Yang asli Dan Viewnya Viewnya Penontonnya Langsung meningkat Langsung mendapat 2000 View ke atas Aku juga kaget Subscribernya Sudah langsung Nambah 50 lebih lah Tuh Aku kaget Ternyata Bener Tuntunan roh Berarti ini Memang Merupakan Satu Pintu Terbuka Bagi saya Saya memang Disuruh Untuk membuat Video Yang Mengatasnamakan Sang Ratu adil Membuka Tabir Tentang Ratu adil Lalu Saya buat Video Mengenai Ratu adil Lalu Saya ingin Memberikan Motivasi Lalu Saat saya Membuat video Mengatasnamakan Ratu adil Saya selipkan Kalimat-kalimat Motivasi Dan lain-lain Dan akhirnya Channel saya Dalam waktu 2 bulan 1 minggu 2 bulan 1 minggu Berarti 67 hari 67 harian Channel saya Sudah mendapatkan 1000 subscriber Lebih Dan 4000 Jantai yang lebih Dan saat itu 2 bulan 1 minggu Itu saya Daftar Monetisasi Channel saya Supaya Channel saya Resmi Akhirnya Benar Saya Daftar Monetisasi Daftar 2 langkah Itu hanya 5 menit Mungkin Lalu saya Daftar ke Google AdSense Itu butuh Waktu 10 jam Dan saya Juga Daftar Untuk Monetisasinya Ditinggau Itu butuh Waktu 1 hari Lalu Setelah itu Sudah resmi Saya Mendapatkan Notifikasi Supaya Saya Harus Tidak Melakukan Apa-apa Saya tetap Fokus Upload Video Dan saya Buat Video Yang Durasinya Di atas 8 menit Supaya Saya Bisa Mengaktifkan Iklan Meet Roll Iklan Meet Roll Adalah Iklan Yang ada Di Tengah Tengah Video Biasanya Kalau kamu Nonton Video Yang Durasinya Di atas 8 menit Nanti Di tengah Tengah Video Itu Ada Iklan Lagi Muncul Itu Namanya Iklan Meet Roll Terkadang Iklan Meet Roll Itu Tidak Bisa Di Skip Karena Itulah Supaya Apa 10 Dolar Pertama Bisa Saya Dapatkan Akhirnya Benar Dalam Jangka Waktu Satu Bulan Saya Baru Mendapatkan 10 Dolar Pertama Dan Itu Susah Payah Itu Sungguh Menyedihkan Itu Dalam Waktu Satu Bulan Cuma Mendapatkan 10 Dolar Inilah Kenapa Para Youtuber Youtuber Yang Sudah Sukses Dan Youtuber Youtuber Yang Sudah Bisa Berdiri Sendiri Kenapa Saya Mengatakan Mereka Itu Orang Yang Tangguh Karena Apa Mereka Berani Berjuang Dari Awal Sampai Sukses Di Dunia Youtube Dan Tidak Semudah Bicara Semuanya Butuh Proses Dan Perjuangan Yang Hebat Lalu Saya Sukses Mendapatkan 10 Dolar Pertama Dan Channel Saya Sekarang Sudah Mulai Didaftarkan Ke Google AdSense Dan Nanti Peninjauannya Butuh Beberapa Hari Doakan Saja Semoga Channel Saya Bisa Cepat Maju Dan Berkembang Pesat Semoga Tuhan Melancarkan Kemajuan Channel Ini Dan Perkembangan Channel Ini Demi Kesuksesan Channel Ini Dan Saya Punya Niat Mau Membuka Podcast Saya Ingin Mengundang Orang-orang Yang Memang Dia Butuh Bantuan Selain Itu Dia Itu Orang Yang Memang Perjuang Hidupnya Keras Supaya Apa Supaya Kalian Semua Nantinya Para Subscriber Di Channel Ini Bisa Mendapatkan Motivasi Dari Kehidupan Orang-orang Yang Ada Di Luar Sana Doakan Saja Semoga Channel Ini Cepat Sukses Terima Kasih Sudah Mau Tonton Video Tonton